Halo semuanya guys balik lagi di channel Braille Rig BR di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi dan sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu dan klik juga icon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi Cuy kalau gua upload video baru lagi di channel ini Cuy jadi di video kali ini gua pengen mereview motor baru yaitu mod Hinolohan 6x4 dengan lowbat double axel yang mana di sini muatannya adalah muatan alat berat ini kayak bulldozer gitu ya Nah kita bakal review modnya sama-sama tapi sebelum kita lanjut review kita ke garasi dulu untuk melihat berapa jumlah triangle nya dan jumlah Triangle nya ternyata di sini adalah 687.000 sekian hampir 700.000 ya Nah buat kalian yang mungkin nanya-nanya Bang itu triangle itu apa sebenarnya menandakan apa jadi semakin besar triangle dari sebuah mod itu biasanya modnya itu semakin detail tapi dia bakal semakin berat teman-teman ya jadi kalian pilih-pilih aja mod yang sesuai sama HP kalian apakah HP kalian mampu atau enggak tapi untuk untuk mod ini kayaknya HP gua masih mampu-mampu aja jadi gua bakal langsung cobain aja untuk mainin untuk mod Hinolohan muat alat beratnya ini temen-temen dan buat kalian yang pengen download linknya ada di deskripsi ya jadi kalian enggak perlu susah-susah langsung klik aja download lewat link yang ada di deskripsi cuy Nah di sini kita udah ada di map kota rantai Paho ya atau Toraja Utara jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu atau bukan orang Sulawesi jadi rantai Paho ini ada di Toraja Utara cuy Nah kita bakal coba lanjut jalan karena di sini sebenarnya kita udah parkir ya di sini ya kita udah parkir di pinggir jalan dan gua bakal turun dulu sebelum kita lanjut jalan dan kita bakal review-review untuk modnya ini seperti apa guys jadi untuk dari bagian bawah ini modnya sebenarnya bisa dibilang lumayan tinggi lah ya Nah di sini gua bakal pakai kamera ini aja kamera yang first person seperti ini kita lihat di sini untuk di bagian velgnya juga cukup detail ya untuk bagian velg di sini tapi dia masih agak kurang Chrome aja menurutku ya untuk bagian belakang seperti ini cuy dan untuk muatannya juga dia benar-benar detail ya sampai di bagian-bagian muatan dan ini untuk kalau bed double axelnya seperti ini guys untuk roda dari ini ya roda dari bawaannya ini seperti ini guys dan di belakang ini ada nomor plat dan gua nggak tahu ini animasinya apa-apa aja dan bisa kalian lihat ini benar-benar detail bahkan sampai di bagian rantai-rantainya ini cukup detail ya menurutku ya Nah gimana menurut lihat kalian kalian bisa komen aja kasih pendapat kalian seberapa detail mod ini di mata kalian teman-teman Nah di sini juga untuk di bagian belakang ini bisa kita lihat sampai ke bawah-bawah ini bahkan sangat detail sekali cuy Nah bisa kalian lihat tuh ada kabel-kabel bahkan ya sampai di bagian tabung-tabung ini juga masih apa ya masih detail lah ya untuk dunia-dunia berkabelan di sini temen-temen pun jadi memang sangat detail sekali untuk mod ini itu untuk bagian luarnya eh bahkan di sini kalau bisa kalian lihat ini ada juga beberapa aksesoris ya di mod ini kayak misalnya ada beberapa con dan juga ada beberapa roda serep gitu ya itu roda cadangan kalau misalnya kenapa-kenapa kali nah disini kita bakal lihat dulu untuk bagian interior jadi untuk bagian interior dia tampilannya seperti ini dan untuk perputaran setirnya udah bagus lah ya dan untuk indikatornya juga udah aktif di sini dan untuk spion juga semuanya sudah aktif cuy untuk wiper disini wiper nya udah bergerak keduanya dan ini harusnya sih udah aman ya untuk eh membersihkan kaca kalau lagi hujan temen-temen Nah sekarang kita bakal coba untuk animasi pintu disini ternyata animasi pintunya membuka pintu kiri sama pintu kanan lalu animasi nomor satu disini animasi custom nomor satu dia bisa ngilangin bempernya ya Nah jadi bisa muncul bisa hilang cuy untuk bempernya ini jadi kalian sisa pilih aja kalian sukanya yang mana dan untuk animasi custom nomor dua disini adalah animasi head jungkit sedangkan untuk animasi nomor tiga disini dia bisa menghilangkan muatannya Nah kalau dengan muatan dia tampilannya seperti ini guys sangat keren sekali dan ini tanpa muatan juga keren ya Nah seperti ini cuy Nah ini gua penasaran gimana kalau misalnya ini yang gandengannya ini dikasih nggak ada ya Nah kayaknya bakal lebih bagus juga tuh cuy tapi nggak papa disini kita bakal coba untuk mainin dengan seperti ini aja ya oke let's go kita coba jalan guys apakah tarikannya berat atau gimana Nah kita bakal coba di kesempatan kali ini cuy kita coba star nah disini yang gua rasa sih masih normal normal aja ya untuk tarikannya masih lumayan kenceng juga cuy jadi belum terlalu berat lah ya menurut gua tapi coba kita pakai kamera interior lalu kita coba jalan temen-temen apakah ini akan ada terasa perubahan yang signifikan atau gimana Oke disini kecepatan kita masih di 50 km per jam jadi hitungannya masih cukup lambat lah ya dan masih ya masih realistis lah mungkin Oke guys seperti ini disini with switch dan untuk remnya juga cukup pakem ya untuk bagian pengereman teman-teman dan ini di atas ada jalan ya ada jalan tuh ke atas gue nggak tahu itu jalan apa ya gua bakal coba lewat jalan ini temen-temen buat naik kesini ya biar kita nyobain sekalian bawa alat beratnya buat naik apakah dia bakal bisa naik atau enggak temen-temen ya Oke Oke tapi kayaknya bakal nyangkut ya cuy Oke kita coba aja dulu which malah nabrak dong hati-hati-hati-hati oke oke guys ini ada jalan naik disini dan ini benar-benar ngeden banget ya untuk untuk truknya nggak tahu kalian bisa dengar atau enggak tapi ini benar-benar sangat ngeden banget ya untuk suara-suara mesinnya gua nggak tahu kalian bisa dengar atau enggak semoga aja kalian bisa dengar lah ya waduh dan ternyata disini hanyalah jalan buntu temen-temen tapi disini enggak enteng-enteng banget ya enggak terlalu enteng wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut-wut awas awas bos ya 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 kayaknya rem pun enggak mampu cuy untuk menahan kalau misalnya terjadi kenapa-kenapa ya Waduh parah juga ini guys Jadi ternyata untuk Truknya ini masih lumayan real lah ya Untuk tarikannya dan bahkan kita disini Apa ya kita coba Nanjak disini benar-benar ngeden banget Ngeden ngeden Parah Oke Oke kita coba Waduh 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 Oke gimana nih caranya nih Biar kita bisa Biar kita bisa ini guys Oke Waduh 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 kok gini cuy Nah gimana guys ya Gimana caranya ya Biar kita bisa Ini ya Oke Nah bisa naik disini ternyata Oke kita coba tarik turun guys Apakah bisa kita tarik turun Apakah bisa kita tarik turun temen-temen Waduh ini sih Di dunia nyata gak mungkin bakal ada yang kayak gini cuy Ya ya gak bisa kita tarik ternyata cuy Gak bisa kita tarik guys Oke jadi karena gak bisa jalan lagi tadi Tadi disini gue Ambil bantuan Derek aja ya Biar kita bisa lanjut temen-temen Disini kita bakal coba lanjut buat main lagi Dan ya ini dia Tadi kita udah coba buat nanjak Dan menurut gue untuk ditanjakan sih Ya lumayan realistis ya Gak kencang-kencang banget Dan juga kalau di jalan yang lurus seperti ini Yang rata-rata seperti ini Ini juga gak bisa terlalu kencang-kencang banget cuy Wait 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 Kita coba berhati-hati kali ini guys Nah kecuali di turunan Di turunan tuh dia kayak Kayak kedorong gitu cuy Aduh waduh 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 Nabrak dong Oke awas Nah ini tanjakan lagi disini temen-temen Nah ini kita coba ditanjakan ya Benar-benar ngeden ngeden parah ngeden Oke guys Waduh ini Ternyata kalau ditanjakan Benar-benar ngeden cuy Asli Kalau ditanjakan kalian bisa cobain aja sendiri Seperti apa Modnya ini agak lumayan susah juga Buat nanjak ya ternyata ya Jadi ya lumayan realistis lah Untuk ditanjakan Waduh tapi kita disini Et 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 Dan ini cuy Ini parahnya kalau kita gak Nggak langsung nge-rem Itu biasanya bakal Ketarik mundur cuy Kalau lagi ditanjakan ya Jadi untuk tarikannya sih Udah lumayan realistis lah Untuk mod ini cuy Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Untuk mod Hinolohan mod alat berat ini Buat teman-teman yang mau download modnya ini Kalian bisa cek aja Untuk link dari modnya ini Ada di deskripsi video ini teman-teman Kalian bisa langsung download aja Buat kalian yang pengen Kalian udah lihat ya seberapa detail modnya Dan seberapa keren juga kalian udah lihat Itu kalian bisa langsung cobain aja Modnya guys Dan buat kalian yang mungkin tau mod-mod keren Yang mungkin kalian mau saranin Buat kita review Di channel ini kalian bisa Comment aja lewat Kolom komentar di bawah video ini Pastinya Dan mungkin segini aja dulu cuy Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel ini teman-teman Sampai jumpa di next video cuy Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya